Film perdananya yang berjudul Sayap Kecil Garuda, Alia Artamevia mengaku tidak sembarangan menerima tawaran peran yang diberikan kepada dirinya. Apa alasan Alia yang selektif dalam memilih peran yang ditawarkan tersebut? Banyak pendatang baru yang hadir dalam dunia perfilman Indonesia. Tidak sedikit dari mereka merupakan anak-anak selebriti yang orang tuanya juga berkecimpung di dunia entertainment. Salah satunya putri kedua Reza Artamevia, yaitu Alia Masaid yang mulai tertarik mendalami dunia eting sejak ia terlibat dalam film Sayap Kecil Garuda. Perempuan berusia 13 tahun ini kembali menjalani syuting untuk film keduanya. Lalu, apa perbedaan yang dirasakan Alia saat syuting film pertama dan kedua? Kalau film pertama, aku kan jadi anak yang di desa gitu kan, ceritanya. Aku juga, kalau misalnya yang di film pertama lebih baik anak-anaknya, terus aku lebih misalnya, ya pokoknya beda deh kalau misalnya film yang sekarang kan, misalnya aku ceritanya kota gitu kan, jadi beda lah. Karena aku pengen coba hal-hal baru aja gitu, seperti ini. Ya, milih sih kalau misalnya ada tawaran, pasti kan dilihat dulu, misalnya kayak gimana, terus ya gitu deh, pokoknya dilihat-lihat dulu. Dari karakter juga gitu, dari ceritanya juga kalau bagus sih ya. Kayak Wilderness Explorer gitu lah, kayak Dora ada Explorer gading. Kayak, oke adventurist gitu lah pokoknya, cuman gitu deh. Mau sih, cuman mungkin belum sekarang. Ah, takut aja. Ntar kalau misalnya di lokasi syuting ada kejadian aneh-aneh, yang serem. Ya pokoknya, aku sih kalau misalnya mau jadi pemberan utama, aku juga lihat kalau aku bisa, aku terima. Tapi kalau enggak, ya enggak. Karena kan kita nggak bisa ngasih sepenuhnya gitu. Aku sih dua-duanya ngikut, enggak tahu deh, dua-duanya. Ikut dua-duanya deh, cuman di nyanyi aku belum begitu. Lebih, lebih, maksudnya sekarang lebih ke film dibandingkan nyanyi. Enggak sih, kan aku homeschooling. Aku udah homeschooling sekarang, jadi enggak ganggu. Terus juga enggak apa-apa, karena kan enggak tante Marcella, soalnya aku kenal tante Marcella udah lama banget. Dari kelas 1 SD udah kenal, menele sekarang kelas 1 SMP. Tetap nge-support sih. Gimana enaknya aku aja, padahal didukung. Selektif tuh harus ya. Selektif itu dilakukan tentunya untuk keberlangsungan karir yang jauh lebih baik dan jauh lebih panjang. Enggak semua peran bisa diambil, ya kan. Maksudnya, terkadang juga ada beberapa peran yang kalau misalnya dipaksakan, justru nanti akan flop. Kita enggak pernah tahu yang penting. Bukan hanya flop, tapi mungkin juga kitanya juga penanganannya, enggak nyaman membohkannya. Enggak nyaman, terus lagi pula juga mungkin jadinya malah lari dari karakter aslinya. Kan itu yang sebetulnya mau dihindari ya, Defanya. Iya, selagian Alia juga masih muda, masih banyak kesempatan untuk memilih dan memilah yang mana peran-peran kira-kiranya bisa dimainkan dengan baik. Kita was.